selamat menikmati IPv6 ACL Logs indicated that a computer on the IPv6 disk network is repeatedly refreshing their webpack causing denial on service or DOS DOS attack against server 3 Until the client can be identified and cleaned, you must block HTTP and HTTPS access to network with unaccessless Step 1. Configure an ACL that will block HTTP and HTTPS access Step 2. Apply the ACL to the correct interface Step 3. Verify the ACL implementation Step 3. Verify the proper access list Masuk saja kita mengikuti instruksi Kita ke R1 Oke, sebelum mengkonfigurasi paket result Sebaiknya mengisi user profile yang ada di menu option User profile Disini diminta untuk mengisikan nama serta email Kemudian kita masuk ke R1 Kemudian kita masuk ke R1 Dengan tanda seperti ini kita masih berada di user actual model Untuk masuk ke privilege exit mode Kita menggunakan perintah enable Kemudian untuk masuk ke Global configuration mode Kita menggunakan perintah 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 Eq 443 443 ini adalah Port Kemudian Step selanjutnya yaitu dengan memasukkan perintah permit ip-version-6 Kemudian kita masuk ke interface gb 0.1 ip-version-6 traffic filter block http untuk inbound kemudian kita keluar dari konfigurasi dengan perintah end atau exit kemudian kita simpan dengan perintah copy running config start up config oke selanjutnya kita ke router r3 kita enable kemudian konfiguratornya lanjut ipv6 access list block EJMP kemudian deny EJMP any any permit ipv6 any any kemudian kita masuk ke interface gigabit 0.0 ipv6 traffic filter block EJMP out on untuk out lalu kita keluar konfigurasi dengan perintah end lalu kita simpan konfigurasi dengan dan perintah copy running config start up config perintah ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi dari ram ke nvram agar ketika router dimatikan maka konfigurasi tidak akan hilang kita lihat disini completionnya sudah 100 per 100 jadi sudah complete sekian penelasan penelasan konfigurasi paket reser configuring ipv6 ACL saya siri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati